Intro Shalom sodia yang dikasih Tuhan Mari kita merenungkan sebuah firman Tuhan Yaitu Yesus dikatakan Immanuel Artinya Allah beserta kita Dan kita tahu Dan kita yakin Kita menghafal dan kita percaya Bahwa Allah itu beserta kita Namun dalam kenyataan kehidupan sehari-hari Ketika kita ada di satu kamar sepi Sendirian gelap kita takut Ketika kita berjalan di tempat yang gelap Kita takut setan Padahal kita tahu bahwa Allah beserta kita Jadi pengetahuan kita, iman kita memang iya Tetapi secara rohani yang sesungguhnya Kita tidak pernah menyertakan Allah dalam kehidupan kita Itu hanya sesuatu yang bersifat kepercayaan saja Salah satu contoh Ada seorang ibu Dia seorang diri ketika disuruh minta pelayan ke satu daerah Dengan naik pesawat kurang lebih tiga jam dalam cuaca yang buruk Ibu itu tidak berani berangkat Ibu pendeta itu tidak berani berangkat Dia takut Terus ada firman berkata Immanuel aku beserta engkau Tapi dia takut Akhirnya ada satu suara berkata Ibu Immanuel aku beserta engkau Aku beserta bukan berbentuk roh Tapi aku akan menjadi salah satu dari penumpang pesawat itu Maka ibu itu berani Maka ibu itu berani ketika dia antri Check in Dia menjadi orang yang baik Tersenyum dengan yang di belakang Di muka dengan Konter maupun waktu masuk Maupun di pesawat terbang Dia baik sekali Dia menyapa kiri kanan Hormat kiri kanan Tetapi satu saat ketika kapal itu mengalami goncangan 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 berat Dia tidak takut lagi Karena dia percaya Bahwa salah satu penumpang itu adalah Yesus Tidak mungkin akan hancur Kalau pesawat ini jatuh bagaimana dengan Yesus Yang menjadi salah satu penumpang itu Saudara Tetapi yang kita melihat Perubahan karakternya dia Bagaimana hidupnya dia Dia hormat Dan kemudian Setelah sampai di tempat tujuan Dia tetap tersenyum Ya menyapa semua orang Dan dia tidak tahu Siapakah di antara penumpang itu yang adalah Yesus Tetapi saat itulah baru dia mengerti Apa artinya iman Yaitu apa artinya iman well Alah beserta kita Mungkin dalam kehidupan kita hari ini Bahwa Tuhan tidak menyatakan secara fisik bersama dengan kita Tapi kita harus bisa menghidupkan Yaitu iman kita Sehingga kita tahu Bahwa Tuhan iman well secara roh Itu ada dan lebih dari secara fisik Sebab itu saudara Mari kita sungguh-sungguh membangun rohani kita Menjadi orang yang baik Karena dia ada bersama kita dan mengawasi kita Sampai jumpa God bless Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.